Baik, di modul ke-11 kita coba lanjutkan diskusi kita atau pembahasan berkaitan dengan format untuk penulisan laporan tugas akhir. Di modul ke-11 kita membahas utamanya berkaitan dengan abstrak yang mungkin belum dibahas di modul-modul sebelumnya. Ya, kita coba tunjukkan berkaitan dengan struktur dari laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir kurang lebih kalau kita coba kategorikan kita bisa bagi menjadi 5 bagian. Terdiri dari abstrak yang biasanya dikerjakan di akhir dari penelitian di bagian akhir setelah selesai penelitian. Meskipun ditempatkan di bagian awal di dalam struktur laporan tersebut. Kemudian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ada bagian persiapan, ada tubuh utama tesis, ada bagian daftar pustaka dan bagian lampiran. Nah, kemudian untuk memperjelas yang bagian persiapan ini ada beberapa hal yang dimaksud adalah berkaitan dengan sampul, halaman sampul laporan tugas akhir, halaman pengesahan, halaman pedoman penggunaan laporan tugas akhir, dan halaman peruntukan, serta masih ada lagi halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman lampiran jika ada, halaman gambar dan ilustrasi jika ada, halaman daftar tabel jika ada, serta halaman daftar singkatan dan lambang. Oke, ada saja jika ada di dalam laporannya. Kemudian terkait dengan tubuh utama tesis itu adalah bagian utama dari laporannya, atau tubuh utama laporan tugas akhirnya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan bab isi dari bab 3 sampai bagian kesimpulan atau bagian akhir. Oke, kita akan coba lanjutkan diskusi kita di bagian abstrak yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, abstrak laporan tugas akhir itu memuat secara komprehensif permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah ilmiah. Ini itu saja permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan karena sudah menjadi laporan dengan menjelaskan masalah ilmiah yang telah diteliti dan di dalamnya mencakup ini adalah terbelakang, permasalahan yang dikaji, tahapan, kemudian ada tujuan, kemudian metode yang digunakan, ulasan singkat, serta penjelasan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi dibuat dua versi. Masing-masing dibuat dalam halaman baru, halaman terpisah. Ini bisa dibuat terdiri dari 500 sampai 800 kata. Nah, ini untuk penelitian abstrak tersebut. Di dalam abstrak tidak boleh ada rujukan referensi. Ini mencari catatan, tidak boleh ada hasil kajian dari peneliti yang lain atau referensi yang lain. Nah, contoh yang dibuat di dalam format yang mungkin bisa digunakan oleh mahasiswa ditunjukkan di slide berikutnya. Berikut ini adalah ilustrasi yang ada di format untuk penulisan bagian abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada ketentuannya, tinggal diganti saja untuk tulisan yang berwarna merah ini. Dan beberapa hal ini biasanya disampaikan seperti ini untuk jarak spasi, ukuran font, dan posisi untuk keyword atau kata kunci. Nah, ini sudah bisa dilihat di format laporan yang sudah dibagikan. Di bagian ini juga ditunjukkan mungkin ada beberapa yang menggunakan dua paragraf. Tapi, biasanya abstrak itu kalau di publikasi atau jurnal lainnya ada juga yang menggunakan hanya satu paragraf untuk mencakup komponen-komponen tadi yang sudah kita sebutkan. Di slide sebelumnya tadi disebutkan ada berkaitan dengan dator belakang, permasalahannya dikaji, tujuan, metode, ulasan singkat, kemudian ada sampai ke hasil dari kesimpulan, begitu. Ya, kurang lebih itu bisa disampaikan dalam abstrak. Dan biasanya karena mencapai atau mencakup bagian awal sampai akhir dari penelitian, biasanya abstrak ini dikerjakan setelah penelitian itu selesai. Begitu, tentu saja biasanya setelah sidang ada masukan masih bisa diperbaiki. Baik untuk sidang TA1 dan juga sidang TA2 biasanya ada review berkaitan dengan penulisan, penulisan yang sudah dibuat. Oke, demikian untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.